Al-Fatihah 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 Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda dalam hadith Na'man bin Bashir radiallahu ta'ala anhu Dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam Matalul qa'i fi hududillah Wal wafi fiha Perumpaan Ara arahiyan Al qa'i fi hududillah Orang-orang yang mencegah manusia dari kemungkaran Mencegah manusia dari kemaksiatan-kemaksiatan Fi hududillah Dalam batasan-batasan yang telah ditatkan oleh Allah sallallahu wa ta'ala Wal wafi fiha Dan perumpaan orang yang tergerus di dalamnya Di dalam perkara yang mungkar Jadi dalam hadith ini Allah misalkan Antara orang yang mencegah dari kemungkaran Memerintahkan kepada yang ma'ruh Dan orang yang tergerus di dalam kemungkaran-kemungkaran Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam memisalkan Kemudian di dalam keadaan mereka Mereka Bergesek-gesekan Untuk naik Ke sebuah perahu yang besar Kemudian diadakan undian di antara mereka Sehingga sebagian di antara mereka ada yang Berada di atas Orang-orang yang berada di bawah Orang-orang yang berada di bawah Apabila mereka Membutuhkan air Mereka yang ini Mesti lewat Di bagian atas Dari perahu tersebut Untuk mendapatkan air Persediaan air yang Mereka ini memiliki Fakalu Sehingga mereka berinisiatif Lau anna farufna Mereka mengatakan Seandainya kami Orang-orang yang berada di bawah ini Menudangi Kapal tersebut Walam mu'ziman fauqona Dan Sama tidak Mengganggu orang-orang yang berada di atas kami Ini Lebih bermanfaat Kata mereka Tidak mengganggu orang-orang yang berada di atas mereka Mereka pun yang ini Bisa mendapatkan air dengan Dengan mudah Maka apa yang terjadi Jika seandainya hal tersebut Dibiarkan oleh Orang-orang yang berada di atas mereka Fa'im tarfu Wa ma'aradu Halatujamian Seandainya mereka membiarkan Orang-orang yang berada di bawah Untuk melubangi Kapal yang mereka tumpangi Untuk mendapatkan Air minum Wa ma'aradu Dan apa yang mereka inginkan Halatujamian Mereka semuanya akan Binasa Mereka semuanya akan Binasa Wa in'afabu ala a'idin Najau wa najau janian Tetapi seandainya jika mereka Mengambil tangan-tangan mereka Mengajak mereka untuk Tidak Melubangi Kapal yang mereka tumpangi Maka mereka akan selamat Dan semuanya akan selamat Demikian halnya umat ini Jika seandainya Salah satu diantara mereka Atau Sekelompok diantara mereka Mengajak Umat Umat Islam Amar ma'ar ma'arus sedikitpun Dan tidak ada Nahimunkan sedikitpun Di kalangan umat ini Maka Dihawatirkan Allah subhanahu wa ta'ala Akan menimpakan Malah ketika akan menimpakan Cobaan Sermadat yang di seluruh Umat ini Baik yang Salah diantara mereka Malaupun arah-arah yang Salah diantara mereka Sebagaimana Rasulullah S.A.W Dalam hadith Al-Fatir As-Siddiq Radiyallahu ta'ala Anhu Kata beliau Ya ayyuhanna Wahai manusia Innatum latakra'um Hadil ayat Wahai manusia Bersungguhnya kalian Membaca ayat ini Dalam surah al-Mai Ayat Seratus lima Ya ayyuhalladzina Wahai orang-orang yang beriman Alaykum Anfusakum Dan ya kalian Menyelamatkan diri-diri kalian Tidak akan memudaratkan Tidak akan mencelakakan Tidak akan merugikan Kalian Orang-orang yang susat Jika kalian mendapatkan Petunjuk Sebagian diantara Kaum muslim Memahami Bahwa Kalau dia Tetap Berada di atas istiqamah Sementara Orang lain atau selain dia Dalam kesesatan Ini tidaklah Memoderatkan bagi dia Yang penting dia ini Bisa istiqamah Di atas Petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala Meskipun Orang lain yang disesat Jauh dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Ubaqar Siddiq Radiyallahu wa ta'ala Meluruskan Pemahaman tersebut Dengan Menyampaikan Apa yang beliau Pernah dengarkan Dari Rasulullah S.A.W Sesungguhnya Saya mendengar Rasulullah S.A.W Yaqul Bersadda Inna Inna Igarau Zalima Balam Yaquhu Ala Yadayhi Aw Shaka'ayya Ummahum Allahu Bi'iqab Mimim Sesungguhnya Manusia Jika mereka Menyaksikan Jika mereka Melihat Seorang yang Berbuat Dolim Menyaksikan Kedoliman Di sana Sini Menyaksikan Kemukaran Di sana Sini Falam Yaquhu Ala Aidi Yadayhi Kemudian Mereka Tidak Mengambil Tangan-tangan Mereka Mereka Tidak Mengajak Orang-orang Yang terjerus Di dalam Kedoliman Maupun Dalam Kemukaran Mereka Tidak Mengajak Orang-orang Tersebut Untuk Kembali Kepada Alham Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Kembali Berkobat Kepada Allah Dan Meninggalkan Kemukaran Kemukaran Meninggalkan 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 Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Menimpakan Siksanya Akan Menimpakan Adabnya Secara Merata Secara Menyeluruh Tampak Menyisahkan Sedikitpun Tampak Memilu Siapa Diantara Mereka Yang Salah Dan Siapa Diantara Mereka Yang Durhaka Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hadis ini Diriwakkan Oleh Abu Daud Kemudian Termiri Nasai Dengan Salaf Yang Sahih Ma'asyara Muflamin Rahimatum Allah Demikian Pula Meninggalkan Amar Ma'ruf Dan Nahum Munkar Merupakan Sebab Jauhnya Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Umat ini Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melaknak Umat Umat Terdahulu Bani Israel Ahli Kitab Yang Diabadikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengatakan Luhme الذين كفروا من بني Israeel على لسان داود وإيس ابن مريم ذلك بما أصو وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن من فعلهم لذي أس ما كانوا يفعلون تلادي لعنق خرار ران كافر الله سبحانه وطل تلا ملعنق خرار ران كافر ذلك بما أصو وكانوا يعتدون yang demikian كان كافر مكسيات yang mereka lakukan sebagaimana diterangkan dalam hal lain diantara kemaksiatannya yaitu kisahnya Ashab Yaitu orang-orang Yahudi di larang oleh Allah سبحانه وطل untuk memancing pada hari Sabtu untuk memancing pada hari Sabtu maka mereka mereka ini mencari jalan keluar berusaha untuk bagaimana mendapatkan ikan tersebut ya mendapatkan ikan tersebut karena kalau mereka ini mencing pada hari Jumat dan hari Ahad mereka tidak mendapatkan ikan yang banyak jadi mereka memasang bukat pada hari Jumat kemudian mengambilnya pada hari Sabtu karena sebab ini sebab kial tipu daya mereka lakukan maka Allah subhanahu wa ta'ala melaknat diantara mereka diantara mereka yang melakukan perbuatan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka yang menyerupai manusia ya menjadikan mereka terah yang semula yang di dalam bentuk manusia kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melaknatnya Allah merubah bentuk-bentuk mereka sehingga ini menjadi menjadi terah ini bentuk laknat yang Allah turunkan kepada kepada mereka disebabkan karena tidak ada yang memperingatkan mereka dari kemukaran-kemukaran yang mereka lakukan sehingga turunk laknat Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka karena itu Allah menegaskan sebab mereka ini dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena mereka tidak saling mencegah dari kemukaran yang mereka lakukan sungguh sejelek-jelek apa yang mereka lakukan demikian pula amal ma'ruf dan mengubungkar merupakan sebab dibukabulkan doa kaum muslimin sebagaimana dari huraifah radiyallahu ta'ala anhu dari nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda sungguh sungguh demi yang jiwaku berada di tangannya sungguh-sungguh kalian akan saling memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemukaran awla yushakannallahu ayyyeba'asa alaikum ikaban min indih atau kalau kalian tidak saling beramar ma'ruf dan nahi munkab diantara kalian dikhawatirkan Allah subhanahu wa ta'ala akan menuruhkan kepada kalian akan mengirim kepada kalian siksaannya kemudian ketika siksaan Allah subhanahu wa ta'ala ketika azad yang diteruhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian kemudian kalian mau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika itu tetapi tidak ada manfaatnya doa pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengabuhkan doa kalian maka amal ma'ruf dan nahi munkar adalah merupakan salah satu sebab diantara diterimanya doa diterimanya doa kaum muslimin sebagaimana yang disebutkan dalam dalam hadis ini setelah setelah kita mengetahui manfaat dan faidah dari amal ma'ruf dan nahi munkar maka selanjutnya hukum amal ma'ruf dan nahi munkar itu sendiri bagaimana amal ma'ruf dan munkar seperti yang telah disebutkan pada dahil-dahil yang telah kita bacakan tadi hukumnya adalah farbu kifaya hukumnya adalah farbu kifaya yaitu jika ada salah seorang dari kaum muslimin atau sekelompah dari kaum muslimin telah menegakkan amal ma'ruf dan nahi munkar maka kaum muslimin lainnya telah bubur kewajibannya adapun kalau tidak ada yang merintahkan kepada mema'ruf dan nahi munkar sedikitpun diantara mereka maka semuanya akan mendapatkan dosa dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman walakum min kum umat yada'una ilal khair wa yakmuruna bil ma'ruf wa yanhawna anil munkar wa ula'ikah hub al muslihun wa hendaknya diantara kalian ada sekelompok umat satu orang atau lebih yada'una ilal khair mengajak mereka mengajak kaum muslimin mengajak umat ini kepada kebaikan wa ya'muruna bil ma'ruf dan ya'muruna bil ma'ruf memerintahkan kepada yang ma'ruf wa yanhawna anil mungkar dan mencegah dari kemungkaran wa ula'i kehubal mukhus dan mereka itulah arah-arai yang mendapatkan kemenangan mendapatkan kebahagiaan kata laman musafir rahimah Allah dalam saksir beliau ketika menjelaskan ayat ini maksud dari ayat ini bahwasanya hendaknya ada sekelompok dari umat ini hendaknya ada sekelompok dari umat ini mutasadjakan dihabisya yang mutasadjakan yang maju ke depan untuk menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang tertera dalam ayat ini itu mengajak umat manusia kepada kebaikan memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemengkaran umat dan ayat setelahnya yaitu bukifaya merupakan farbu kifaya hukumnya adalah farbu kifaya jika ada salah seorang diantara umat ini telah memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemengkaran maka gugurlah kewajiban tersebut dari yang lainnya kata beliau rahimah Allah termasuk memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemengkaran dan merupakan pembelaan terhadap agama ini iaitu dengan menegakkan hujah menyampaikan hujah menyampaikan keterangan-keterangan menyampaikan dalil dari Al-Quran dan Al-Sunnah alaymukhalifin terhadap orang-orang yang menyelesai agama ini jadi termasuk amal ma'ruf dan lahimungkar iaitu menjelaskan kesusatan orang-orang yang susat menjelaskan penyelisian kelompok-kelompok tertentu dimana yakni penyelisian mereka sampai dimana yakni penyelisian mereka akan mereka sudah sampai kepada kuburan atau masih atau kesusatan ikhwan itu di ne'zatum Allah dalam ayat tadi walqatum minkum ummatun yada'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhuna ni al-muntar dalam ayat tersebut terdapat pelajaran bahwa sebelum kita beramal ma'ruf dan mencegah dari semungkaran hendaknya kita menyampaikan dakwah terlebih dahulu menyampaikan dakwah terlebih dahulu kepada umat kepada umat manusia seperti Allah subhanahu wa ta'ala misalnya Allah memerintahkan untuk berbaktir pada kedua orang tua Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan sholat Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan zakat dan perkara-perkara Islam lainnya baru kemudian setelah itu memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari dari kemukaran sebagai contoh misalnya seseorang misalnya meninggalkan sholat meninggalkan sholat maka sebelum kita mencegah dia memerintahkan dia kepada yang ma'ruf maka kita dituntut untuk menyampaikan pesan-pesan kepada umat ini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya telah mewajibkan sholat lima waktu telah mewajibkan perkara-perkara lainnya maka ketika pesan-pesan tersebut telah sama bagaimana mereka baru kemudian setelah kita melihat ada seorang dari kaum muslimin ternyata yang meninggalkan sholat lima wakfuh tidak melaksanakannya baru kemudian kita memerintahkan atau mengatakan kepada dia baik secara umat maupun secara khusus wahil kulaan sholik hendaknya kau sholat hendaknya kau puasa hendaknya kau melakukan perkara dan perkara itu lalu kalau seandainya tetap mereka yang ini ya tetapi yang ini tidak menggabaikan perindah tersebut baru kemudian yang ini mencegah mereka dari kemukaran-kemukaran yang ada yaitu apakah dengan cara megang tangannya kemudian menasihatinya secara khusus dengan mengatakan wahai saudara kondaknya kau sholat karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan sholat lima wakfuh dan orang yang meninggalkan sholat akan mendapatkan ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudian hukum seperti dijelaskan tadi bahwa amar ma'ruf dan nahi munkar hukumnya adalah sarbu sarbu kikaya kemudian terkadang menjadi ini wajib ayam bagi seseorang ketika dia melihat keminkanan sebaya mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersadda dalam hadith dia mengatakan barang siapa diantara kalian melihat kemunkaran maka 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 dia merubahnya dengan tangannya kalau dia mampu untuk merubah kemunkaran tersebut dengan tangannya maka dia merubahnya kalau kalau dia kalau dia tidak mampu merubah dengan tangannya maka dia merubah dengan dengan lisannya dengan mengatakan bahwa ini munkar ini dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala jika jika dia tidak mampu lagi karena dia tidak bisa menyampaikan secara lisan bahwa ini munkar maka hendaknya dia merubah kemunkaran tersebut hendaknya dia membenci kemunkaran tersebut dengan tangan dengan hatinya dengan hatinya dan ini wajib bagi setiap muslim setiap orang yang melihat kemunkaran jika dia tidak mampu merubah kemunkaran tersebut dengan tangannya kemudian dengan lisan maka dia wajib membenci kemunkaran tersebut yaitu dengan hatinya kata Rasulullah yang demikian adalah yang ada pada diri seorang kalau dia tidak mampu merubah kemunkaran dengan tangannya tidak mampu merubah dengan lisanya maka itulah selama-lama iman yang ada pada diri seseorang kata Yanoi Rahimah Allah dalam menjelaskan hadis ini kemudian serkan serkan yang semula hukumnya fadhu kifah berubah menjadi fadhu Ain jadi wajib bagi setiap mu'min bagi setiap muslim untuk merubah kemunkaran tersebut dengan kemampuannya sesuai dengan kapasitasnya tidak tidak ada yang mengatakan bahwa akan dilakukan oleh masyarakatnya perkara munkar sebenarnya tidak ada yang bisa menghilangkan kemunkaran tersebut kecuali dia jadi kalau tidak ada yang bisa merubah kemunkaran tersebut kecuali dia maka wajib bagi dia untuk merubah kemunkaran tersebut apakah dengan tangannya atau dengan lisannya dan sebagainya yang ada pula jika seorang kepala rumah tangga dia melihat istrinya menyaksikan istrinya melakukan pelanggaran pelanggaran syariat misalnya tidak sholat tidak puasa atau ini tidak memakai jilbab maka maka dia harus terubah kemunkaran tersebut karena merupakan tanggung jawab dia kewajiban dia awal gulamah atau yang gulamah gulamah gunaknya atau kalau misalnya seorang bos yang memiliki anak buah maka dia wajib untuk mencegah kemunkaran yang terjadi pada bawahannya pada anak buahnya misalnya anak buahnya tidak pernah sholat tidak pernah yang dikuasa atau yang anak buahnya main jodih makanya dia harus merubah kemunkaran tersebut sesuai dengan kemampuan yang dia miliki maka wajib bagi dia mencegah ya mencegah istrinya mencegah anak-anaknya atau mencegah budaknya atau pembantunya dari kemunkaran yang mereka lakukan awal taksirin ma'ruf atau yang kurang dalam melakukan perkara-perkara yang ma'ruf ya lalai dalam menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala maka dia harus ya dia harus memerintahkan anggota keluarganya memerintahkan bawahan-bawahannya untuk menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan mencegah mereka dari kemunkaran-kemukaran kemudian jika disini perlu kita ketahui bahwa dalam beramar ma'ruf dan nahi munkar tentunya kemampuan manusia kapasitas manusia berbeda-beda bertingkat-tingkat seorang alih atau seorang yang awal yang tidak mengerti banyak tentang Islam tidak secara mendalam dalam memahami Islam hanya mengetahui perkara sholat perkara kuasa dan perkara-perkara perkara perkara lainnya tentunya ketika dia menyaksikan atau melihat anggota keluarganya melakukan kemunkaran-kemukaran maka dia harus menasihati mereka harus mencegah mereka dari kemunkaran-kemukaran tersebut sedikit pula kewajiban seorang alim tentunya beda dengan kewajiban seorang awal seorang alim yang ini bertanggungjawab untuk memerintahkan manusia memerintahkan umat ini kepada yang ma'ruf dan mencegah mereka dari kemunkaran-kemukaran apakah yang ini melalui majlis-majlis ilmu atau yang ini melalui cerama-cerama jumat atau yang ini melalui cerama-cerama di hari-hari lainnya mereka ini berkewajiban untuk menyampaikan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjelaskan larangan-larangan Allah dan jika mereka lalai maka umat ini akan ya akan binasa akan mendapatkan malaputasa yang sebagaimana telah dikabarkan oleh Rasulullah s.a.w. dalam hadith-hadith yang telah kita bantakan tadi demikian hanya seorang hakim seorang penguasa juga ini berkewajiban karena mereka yang ini memiliki kekuatan memiliki kekuasaan dan mampu untuk merubah kemengkaran-kemengkaran yang terjadi di tengah-tengah umat ini yang terjadi di kalangan kaum muslimin mereka ini punya kekuatan untuk mencegah untuk melarang ya kemaksiatan-kemaksiatan yang tersudar di sana-sini ya beda dengan kemampuan menyampaikan amar ma'ruf dengan lisan saja atau dengan tulisan manfaatnya lebih sedikit dibanding dengan kekuatan yang dimiliki oleh seorang umarak seorang penguasa dalam mencegah azar ma'ruf dan nahi munkar maka itu seperti yang dijelaskan dalam hadis tadi setiap mu'min setiap muslim memiliki tanggung jawab dalam mencegah dari kemunkaran-kemunkaran dalam memerintahkan kepada yang ma'ruf sesuai dengan kemampuannya masing-masing kemudian ikhwan ikhwan kudin ayat selanjutnya dalam beramar ma'ruf dan nahi munkar ada beberapa perkara yang perlu kita perhatikan ada beberapa syarat yang perlu kita ketahui yang dijelaskan oleh para ulama yang pertama yaitu ayyakunal insan aliman dul-ma'ruf wal-munkar syarat pertama dalam beramar ma'ruf dan nahi munkar seseorang punya ilmu mengetahui mana yang ma'ruf dan mana yang munkar dia harus tahu mana yang diperintahkan oleh Allah dan mana yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala ataupun kalau dia tidak mengatakan mana yang ma'ruf dan yang munkar mana yang ma'ruf dan mana yang munkar maka tidak boleh bagi dia untuk memerintahkan kepada yang ma'ruf dan menciga dari kemunkaran kenapa karena boleh jadi dia menciga manusia dari perkara-perkara yang dianggap munkar sementara hal tersebut diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau dibolehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau sebaliknya boleh jadi dia memerintahkan kepada yang ma'ruf menurut anggapan dia atau menurut penilaian dia sementara hal tersebut adalah perkara yang munkar ya sementara hal tersebut adalah perkara yang munkar maka seorang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan menciga dari kemunkaran dia harus punya ilmu harus punya pengetahuan bahwa ini adalah ma'ruf ini yang diperintahkan oleh Allah dan ini yang munkar yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena boleh jadi dia ketika dia merintahkan kepada yang ma'ruf sementara itu munkar atau menciga dari kemunkaran sementara itu di ma'ruf bisa jadi ini dia menyulitkan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala menyulitkan orang-orang yang ingin beramal salih karena ini sebab dia ya karena sebab dia ini syarat yang pertama jadi dia harus tahu bahwa betul-betul adalah perkara yang ma'ruf dan ini adalah perkara yang dia munkar sehingga dia tidak salah dalam menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar syarat yang kedua syarat yang kedua ini engkau harus tahu bahwa orang yang kau larang dari perkara yang munkar ya betul-betul mengetahui yang ketahui bahwa dia terjerungus dalam semungkaran ya engkau yang ini mengetahui bahwa dia terjerungus dalam semungkaran bukan sekedar yang ini tuduhan atau sekedar yang ini prasangka belakang tapi yang ini betul-betul dia terjerungus dalam perkara yang dia munkar ya sebagai contoh misalnya jika kita ini melihat salah satu dari saudara kita tidak hadir dalam salat berjamaah di masjid yang ada dekat rumah kita tidak boleh kemudian kita langsung menegur dia wahai kulan kenapa kau yang ini tidak hadir salat berjamaah ya kenapa kau tidak hadir yang ini salat berjamaah bersama kami ya tidak boleh langsung demikian mengatakan kepada dia ya harus yang ini tanya dulu wahai kulan ya kami yang ini tidak melihat engkau di masjid ya dimana yang engkau sholat ya karena boleh jadi yang ini dia sholat di tempat lain ya atau di masjid lain yang tidak jauh dari rumah dia ya demikian hanya misalnya kalau kita ini melihat saudara kita ya saudara kita ya berjalan yang ini bersama dengan seorang wanita ya seorang wanita ya apakah yang dia misalnya berjubah atau tidak tidak boleh kita kemudian mengatakan bahwa sipulan yang ini jalan dengan sipulana ya pacaran dengan sipulana tanpa tanpa mengatakan bahwa bahwa wanita itu adalah mahrumnya atau salah satu dari kerabatnya ya jadi akan membahayakan ya akan menimbulkan yang ini pertikaian diantara ya seorang muslim dengan muslim lainnya jadi dalam beramar ma'ruf kita harus mengatakan bahwa ketika seorang terjahus dalam perkara yang mungkar betul-betul yang ini dia melakukan kemungkaran tidak sekedar perasaan tidak sekedar yang ini tuduhan-tuduhan yang tidak ada dasarnya oleh karena itu ketika Nabi s.a.w. ya dalam hadith yang diriwatin oleh imam muslim ada seorang sahabat datang ke masjid pada saat itu yang ini sholat jumlah langsung duduk datang ke masjid kemudian langsung duduk Rasulullah s.a.w. tidak mengatakan kepada sahabat tersebut wa'i kulan kenapa engkau ya dih tidak sholat tidak sholat terhitung masjid dia tidak mengatakan wa'i kulan kenapa engkau tidak sholat terhitung masjid Rasulullah s.a.w. malam mengatakan asol apakah engkau sudah sholat kenapa karena boleh jadi beliau sholat atau sahabat tadi ketika masjid sholat di tempat lain atau di sisi lain sehingga Rasulullah s.a.w. tidak melihatnya secara langsung karena ketika itu dalam keadaan berkhutbah jadi sebutkan dalam hadis muslim anna rojulan basalah yawm aljumah wa'an nabi s.a.w. alaih yuktum bahwasannya seseorang atau seseorang sahabat masuk ke masjid pada hari jumat sementara nabi s.a.w. s.a.w. menyampaikan yang ada khatbanya kemudian Rasulullah s.a.w. s.a.w. langsung duduk tidak tahiyyat masjid maka nabi s.a.w. s.a.w. mengatakan apakah yang ini salat jadi Rasulullah s.a.w. 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 yang ini minta serangan atau penjelasan dari sahabat tadi tidak langsung menegurnya karena boleh jadi sahabat tadi salat di sisi lain atau di tempat lain yang tidak dilihat oleh Rasulullah s.a.w. kata sahabat tadi belum saya di belum salat maka Rasulullah s.a.w. menasihatkan merintahkan tidak yang kogut diri lalu kemudian ada salat dua fakaat sahiyatul masjid kemudian juga dalam beramar mu'aruf dan nahi mulkar termasuk ada perkara yang perlu kita perhatikan ya yaitu hendaknya kita berlemah lembut tidak dengan cara dengan cara kasar dalam memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari semukaran mencegah dari kemungkaran sebagaimana Nabi s.a.w. bersabda inna allaha yu'ti ala rukhima la yu'ti alal an sesungguhnya Allah s.w.t memberikan kepada kelembutan memberikan yang ada kelebihan kepada sikap orang yang bersikap yang lembut dalam segala hal apakah dalam beramar ma'ruf dan nahi mungkar maupun dalam perkara-perkara yang lain yang tidak Allah s.w.t berikan kepada kekerasan atau orang-orang yang bersikap kasar bersikap berah dalam melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar dan juga di perkara-perkara lainnya sebagaimana juga Rasulullah s.w.t ma'kana rifku fi syai'in illa zayna wa ma'yuhza min syain illa syana bahwa tidaklah kelembutan itu apabila dicabut dari suatu perkara apabila kelembutan tidak ada dalam suatu perkara apakah dalam ma'bar ma'ruf dan nahi mungkar dan perkara-perkara lainnya ya illa zayna apabila apabila sikap harif ya sikap lemah lembut ada pada suatu maka hal tersebut akan memhiatinya akan membuat indah ya dan apabila sikap lemah lembut tersebut dicabut dari suatu perkara maka yang diakibatkan adalah syana ya apa yang kita lakukan apa yang kita perbuat atau kita ma'ruf dan nahi mungkar atau perkara-perkara ini akan yang ini ternampak negatif akan ya berakibat jelek ya apakah pada yang memerintahkan kepada ma'ruf dan nahi mungkar itu sendiri atau kepada orang lain mengatakan bahwa saya tidaklah beramar ma'ruf dan tidak mencegah dari kemungkaran kecuali orang yang memiliki tiga perang tiga sifat yang pertama adalah orang yang merasik orang yang punya atau bersikap lemah lembut dalam perkara apa yang dia perintahkan dan juga bersikap lemah lembut dalam perkara yang dia cegah ketika dia mencegah suara dari kemungkaran dan dia tengku dengan yaitu dengan sikap lemah lembut ya tidak dengan kekerasan kemudian yang kedua adil dalam perkara yang dia perintahkan dan adil pula dalam perkara yang dia cegah dan kemudian dia memerintahkan manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran sementara dia sendiri ini tidak melakukannya ini tidak adil ya membiarkan misalnya anak-anak yang tidak berjibat tidak sholat atau tidak puasa dan lain-lainnya sementara dia disana sini ingin menyampaikan danya kalian berjibat danya kalian puasa danya kalian sholat dan seterusnya sementara sifat yang ketiga yang harus dimiliki oleh seorang yang beramal maaf dan memukar yaitu dia tahu dia mengerti punya ilmu terhadap apa yang dia perintahkan dan punya ilmu terhadap apa yang dia larang saib kemudian syarat yang ketiga syarat yang ketiga dari syarat-syarat dalam beramal syarat-syarat yang ketiga yaitu Allah yazul al-munkar ila ma huwa a'zam Allah yazul al-munkar ila ma huwa a'zam tidak ada syarat mentegah dari kemunkaran sementara yang ini menimbulkan kemunkaran yang lebih besar ya sementara yang ini menimbulkan kemunkaran yang lebih besar ya jadi ketika memberitahkan kepada yang ma'ruf atau muncul dari kemunkaran jangan satu ini menimbulkan kemunkaran yang lebih besar kenapa karena ya seseorang yang memberitahkan kepada yang ma'ruf dan nahi munkar sementara yang ini menimbulkan kemunkaran yang lebih besar ini tidak mendatangkan yang ini manfaat sedikitpun tidak mendapat mendatangkan yang ini barokah bahkan sedikitpun mendatangkan malaputaka ya bahkan sedikitpun mendatangkan malaputaka walaupun itu dalam beramal ma'ruf kita harus melihat melihat yang ini dua perkara ya mana yang lebih besar madaratnya dan mana yang lebih kecil madaratnya ya mana yang lebih besar madaratnya dan mana yang lebih kecil madaratnya kalau ini menimbulkan madarat yang lebih besar maksudnya kita tinggalkan ya meskipun yang ini harus meninggalkan yang ini amal-aruh dan menimbulkan kalau sejajah ini menimbulkan madarat yang besar atau malaputaka yang lewisar setelah sejajah ini misalnya jika kita menyaksikan di hadapan kita ada seorang yang di teman kita atau ya terabat kita ya misalnya ini merokok ya merokok ya kemudian engkau ingin mencegah dia melarang dia dari merokok atau dia melakukan perkara-perkara maksud lainnya tapi kalau mencegah yang melarang dia dari merokok ya malah ini berakibat fatal ya dia ini mencari teman lain yaitu para peminung dan para pemabuk ya jadi misalnya wajul jangan ke merokok kenapa kami terganggu disini hasilnya apa ya dia ini cari teman lain sahabat lain yaitu para peminung dan para pemabuk ya ini apa mau berop ya atau akibatnya lebih fatal lagi ya karena kita katakan bahwa ya minum kawmer tentunya dosanya lebih besar dimana ya minum merokok atau mengisap rokok ya mengisap rokok ya sama-sama haram tapi ada yang lebih haram ya yaitu minum kawmer lebih haram kenapa karena ya tidak diterima solatnya selama yang ini empat puluh hari orang yang minum kawmer tidak diterima solatnya selama empat puluh hari ya walaupun dia solat ya tidak diterima ini solatnya selama empat puluh hari ya berbeda dengan orang yang merokok ya merokok adalah semata-mata ini maksiat semata-mata dosa tidak sampai pada tingkatan dosa besar ya maka dalam orang-orang ketika kita melihat kemukaran yang semacam ini maka kita ya jangan langsung menegur dia jangan langsung menegur dia karena dikhawatirkan kalau dia tidak berteman dengan kita dia akan berteman dengan orang yang lebih berbahaya lagi ya orang yang lebih berbahaya lagi jadi kita harus ya ini ya mengubatinya ya memperbaiki dia menasihati dia dengan ya pelan-pelan dengan yang ini cerah dengan cara yang lemah lembut ya semoga ini dia ya mendapatkan nasihat dan semoga lagi meninggalkan ya apa yang dia lakukan pada saat itu baik kemudian syarat yang keempat ya syarat yang keempat yaitu syarat yang dipersisikan oleh para ulama syarat yang dipersisikan oleh para ulama hendaknya yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan dia mencegah dari kemukaran ya fa'ilal lima amarah dia menjalankan apa yang dia perintahkan ya jadi ketika dia merintahkan kepada perkara yang ma'ruf ya dia ini melakukannya mengamalkannya dan ketika dia mencegah dari kemukaran dia ini meninggalkan kemukaran-kemukaran tersebut ya apakah ini merupakan satu syarat yang wajib atau harus ya pendapat yang benar ya pendapat yang benar bahwasannya dia tidak disyaratkan jadi buton merupakan syarat ya buton merupakan syarat ya bahwa orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf terlebih dahulu dia mengamalkannya dan orang yang larang dari kemukaran terlebih dahulu dia meninggalkannya ya ini bukan merupakan syarat yang harus ya tapi ini syarat kesempurnaan saja ya saib kenapa? kalau seandainya dia tidak melakukan melakukan apa yang dia perintahkan bisa dia memerintahkan manusia untuk syarat sementara dia sendiri yang tidak syarat atau memerintahkan manusia ya untuk ya atau puasa dan perkara-perkara wajib lain lainnya sementara dia sendiri yang tidak kuasa ya kalau seandainya dia tidak mengamalkannya maka dosanya yang ini kembali kepada dia sendiri ya kembali kepada dia sendiri ya dia itu dia memerintahkan manusia untuk beramal kebaikan sementara dia sendiri tidak mengamalkannya ya jadi dosanya dia akan kembali kepada dia sendiri ada pun kalau dia mengetahui bahwa hal ini adalah perkara ma'ruf sementara dia tidak memerintahkan manusia atau hal ini yang berkara mungkar sementara dia tidak melarang manusia dari kemungkaran maka dalam hal ini dia ya mendapatkan ini dua dosa ya pertama ini dia tidak memerintahkan manusia untuk ya melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran dosa yang kedua ini dia meninggalkan yang ma'ruf dan melakukan kemungkaran ya melakukan kemungkaran jadi kalau saya tidak beramal dan nahi mungkar dengan alasan yang ini dia masih ya tidak bisa dimengamalkannya atau tidak bisa meninggalkannya maka dalam hal ini dia ya apa mendapatkan dua dosa pertama ini dia tidak beramal dan nahi mungkar ya kemudian kedua ini tidak mengamalkan yang ma'ruf dan tidak ya meninggalkan yang mungkar ya jadi yang keempat ini bukan yang merupakan syarat ya jadi boleh saja orang yang melakukan suatu kemaksiatan ya misalnya dia tidak ya tidak sholat atau tidak puasa ya jadi dia berkewajiban untuk memerintahkan manusia untuk ya untuk yang ini sholat dan untuk kuasa kalau dia tahu hukumnya ya karena ini adalah ya pengamalan dari sabda nabi s.a.w. ban ra aminkum mungkaran fal yugayyur barang siapa yang ini melihat kumkaran ini merubah dengan tangannya kalau tidak mampu dengan saya kalau tidak mampu lagi dengan dengan hatinya jadi syarat yang dipersifikan oleh para ulama ya apakah ini merupakan syarat wajib atau syarat yang harus atau tidak ya yang benar adalah tidak diharuskan ya jadi tidak mesti orang yang merintahkan kepada yang maruf harus melakukannya terlebih dahulu tidak mesti demikian pula orang yang mencegah dari kemunkaran ya tidak diharuskan dia ini meninggalkan kemunkaran tersebut ya sebelum dia ini mencegah dari kemunkaran baik kemudian juga yang perlu diperhatikan bagi orang yang beramar ma'ruf dan nahi munkar yaitu hanya dia bermaksud dalam beramar ma'ruf dan nahi munkar yaitu menegakkan syariat Allah ya bahwasannya amar ma'ruf dan nahi munkar merafakan syariat diantara syariat syariat Allah subhanahu wa ta'ala ya perintah diantara perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala bukan tujuannya untuk ya ma'ruf membalas ya atau ini membalas dendam kepada orang yang melakukan kemaksiatan ya atau yang ini membela dirinya ya atau membela yang digolongannya tidak jadi amar ma'ruf yang ditujui adalah menegakkan syariat Allah bukan yang ini untuk balas dendam kepada orang yang terjerus dalam kemukaran dan bukan pula yang ini untuk membela diri ya terapakannya kalau niatnya demikian ya barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan turun ya kepadanya tidak akan turun kepada kepada dia ya tetapi ini hendaknya dalam beramal ma'ruf ya ini kita ini bertugas seperti halnya sebagai sebagai pedi atau sebagai dokter yang berusaha untuk mengobati ya sasrinya berusaha untuk mengobati masyarakatnya dan menghilangkan yakni wadah tersebut ya menghilangkan penyakit tersebut dari masyarakatnya ya maka dengan demikian ya tercapai apa yang dicita-citakan ya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ini menjadikan kita ini termasuk arah-arah yang berbuat kebaikan dan mengajak manusia ini kepada kepada kebaikan dan menjelai ini dari dari kemungkalan amin ya rabbalah alam selamat menikmati kemudian termasuk yang di Amar Ma'ruf dan Nahi Mungkar memberitahkan kepada Ma'ruf dan Nahi Mungkar iaitu mengatakan yang hak kepada penguasa yang zalim mengatakan yang hak kepada penguasa yang zalim bahwa dilarang oleh Allah Mungkar ya itu dengan cara yang lemah lembut bukan dengan cara kekerasan sebagaimana yang ditempu oleh sebagian orang apakah itu dengan melalui ya demonstrasi atau kayaknya melalui ya orasi-orasi di jalan-jalan ya atau kayaknya datang langsung dengan cara yang ya apa membawa senjata tidak tetapi ini dengan cara yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul ini ya sebabnya Rasulullah SAW nasihatkan menghalalah nasihat ya siapa yang punya nasihat kepada penguasanya paliyak subiyadi dan jadi dia yang ini memegang tangannya datang kemudian yang ini menasihati sekarang empat mata ini sebenarnya ini tuntunan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul dan kalimat hakim indah sultan jaib ya mengatakan ya hak dihadapan penguasa yang kebual ya adalah merupakan yang di asbal jihad ya asbal jihad jihad yang paling utama ya kenapa karena ya bisa saja ini mengorbankan jiwanya ya menghadapi penguasa yang dolin penguasa yang ya apa penguasa yang lalin bisa saja ini jawanya yang serban kalau misalnya ini penguasa tidak menerima nasihat tersebut ya oleh karena itu Rasulullah s.a.w. mengatakan afdal jihadi kalimat hakim indah sultan jaib bawasannya seutama-utama jihad adalah kalimat hakim kalimat yang hak perkataan yang hak perkataan yang benar berdasarkan yang di Quran wa sunnah ya dihadapan yang ini penguasa yang yang ghalib akan tetapi dengan cara lemah lembut dengan cara nasihat secara langsung bukan kemudian menjatuhkan wibawa mereka dihadapan umat dihadapan rakyat yang tidak tetapi dengan cara nasihat secara langsung secara empat mata dan ini akan mendatangkan ini banyak manfaat bisa saja dia mendapatkan nasihat ketika mendengarkan nasihat tersebut jadi ini bukan jihad tapi perkara yang mungkak perkara yang mungkak kenapa karena bisa mengakibatkan madara yang besar mengakibatkan perkecauan mengakibatkan pembunuhan di sana sini sehingga sehingga ini makibat yang tumpahnya darah kaum muslimin ya bagi ini rakyatnya maupun penguasanya kenapa karena mereka ini para penguasa ini menganggap jiri mereka lebih tinggi menganggap bahwa kalau wibawa mereka dijatuhkan ini adalah penggunaan dan mereka akan membalasnya lebih dengan cara yang lebih keras lagi dengan lebih kasar lagi ya kali-kali Rasulullah s.a.w. menasihatkan sesungguhnya kalian akan di kuasakan kepada kalian kalian akan dikimpin oleh umara para penguasa penguasa ya para penguasa penguasa ta'rifuna watung ciruna kalian mengetahui mereka itu melakukan perkara yang ma'ruf ini ya ma'ruf ya watung ciruna dan kalian ini mengingkari kalau mereka ini melakukan perkara yang mongkar ya ini sudah merupakan ini satu perkara yang lumrah terjadi pada para penguasa bahwa diantara mereka ada yang melakukan amal yang salih amal kebaikan amal yang ma'ruf dan diantara mereka ada yang melakukan perkara yang mungkar ya perkara yang mungkar ya sama syariha fakat baria atau rasulullah s.a.w. maka garansi apa menci menci perkara mungkar tersebut ya maka kalian siapa membenci kemungkinan yang terjadi pada mereka berusaha untuk menasuki mereka untuk meninggalkan kemungkinan sedang kemungkinan mereka fakat baria maka telah letak tangguh jawab dia telah tertunaikan keyoburan dia untuk yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkinan dan barang siapa mengingkari maka dia telah selamat selamat dari kemungkinan siapa ya mengingkari kemungkinan kemungkinan yang terjadi pada para penguasa dari telah menunikkan yang ini tugas dan penguasabnya dia telah lepas dari dosa ketika dia melihat kemungkinan kemudian merubahnya kemungkinan 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 tersebut jadi diikuti kemungkinan kemungkinan tersebut inilah yang silakah orang yang semakin inilah yang silakah tidak berusaha untuk merubah kemungkinan tersebut mereka mereka mengatakan kalau sahabat bertanya wahai rasulullah kalau kami melihat keadaan penguasa seperti itu ya semengkaran semengkaran terjadi di kalangan mereka ya alam kuat tidak akan kami merangi mereka atau bolehkah kami merangi mereka ya memberontok kepada mereka atau ya menjatuhkan menyiwakan mereka seolah kata rasulullah jangan ya kenapa karena ini bisa menimbulkan ya bahaya yang lebih besar mengincari kemengkaran sementara menimbulkan kemengkaran yang lebih besar ya sementara menimbulkan kemengkaran yang lebih besar kalau kata rasulullah zaman karena ini bisa berakibat jadi berbahaya tidak selama mereka ini menegakkan sholat di tengah-tengah kalian selama ini penguasa kalian masih sholat masih melakukan yang ini yang perkara-perkara tokoh lainnya dari rukun-rukun Islam ya selama yang memereka sholat masa kalian tidak boleh ini memeranginya tidak boleh ini memberontak kepada mereka tidak boleh ini mengetahkan wibawa mereka berbahaya ya berbahaya muslim an umni salamah radiyallahu ta'ala hadis ini yang ingatkan oleh alimah muslim dari umni salamah radiyallahu ta'ala dan termasuk yang perlu kita perangkan disini ia itu tidak merosy alhamdulillah tidak berantah kepada penguasa yang sah tidak boleh mengetahkan wibawa mereka di hadapan rakyatnya kata Allah wa ta'ala dalam akidab Allah wa dalam akidab at-tahawiyah walamal al-furoh ala imatina walaki umurina wa injar terima kasih yang mengakibah al-furoh dan jamaah sangat tidak memandang tidak membolehkan al-furoh ala imatina untuk keluar untuk memberantah kepada imam imam kami untuk berantah kepada penguasa penguasa kami wa ilaki umur dan ilaki umur pemerintah pemerintah kami wa injar meskipun mereka melakukan kebalinan meskipun mereka melakukan dosa di sana sini ya wa la nebu aleun dan sama kita semua semuanya tidak berpendapat tidak mendoakan mendoakan kebinasaan atas mereka ya wa la adu alai tapi tidak mendoakan kegelakan atas mereka tapi sebaliknya mendoakan keselamatan atas mereka mendoakan hidayah bagi mereka semoga ini diberi setuju oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa la nangzi eleven mendoa atuhin dan kami berpendapat kebaikan tidak boleh mencabut tangan-tangan kami mengangkat tangan-tangan kami mendoa atuhin dari ketakutan kepada mereka tidak boleh kemudian ya tidak minta atuhin perintah-perintah mereka selama yang ini perintah mereka dalam ketakutan kepada Allah dan Rasul dan kami memandat bahwasannya ketakutan kepada penguasa ketakutan kepada pemerintah adalah merupakan ketakutan kepada Allah azza wa jalla sarih adalah satu kewajiban ya satu kewajiban ya sebagaimana Allah dalam sara mengatakan ya ayuhal adzina amanu ati'u allahu wa ati'u rasulah wa ulil amri minkum wahai daya kalian mentati Allah dan mentati rasulnya wa ulil amri minkum dan para penguasa diantara kalian diantara orang-orang yang beriman selama mereka memerintahkan kepada ketaatan dan kami mendoakan mendoakan bagi mereka mendoakan bagi mereka sebaikan mendoakan bagi mereka keselamatan mendoakan keselamatan dan setelah mana pula dalam hadith mendoakan 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 kata beliau bayat bayakna bayakna rasulullah sallallahu alaih wasallam kami berbayat kepada rasulullah sallallahu alaih wasallam diantara isi bayatnya yang mengikat janji kepada rasulullah sallallahu alaih wasallam alaskan iwata' kami berbayat kepada beliau untuk mendengar dan taat ya mendengar dan taat itu kepada penguasa fil-usri wal-yusri baik dalam keadaan kesulitan maupun dalam keadaan kemudahan wal-mansyati wal-masrah baik dalam keadaan mansyat dalam keadaan yang negiat maupun dalam keadaan terpaksa tetapi ini wajib untuk taat kepada waliul amr wa'ala asaratin alaih meskipun mereka ini mereka lebih mengutamakan diri-diri mereka dibanding kami apakah ini lebih mengutamakan harta dibanding kami ya apakah dengan cara yang misalnya dikorupsi mengambil harta negara dengan jalan yang tidak dipenarkan ya meskipun mereka melakukan hal tersebut ya tetapi ini kami mendengar dan kami taat dan kami berbayat kepada Rasulullah s.a.w. untuk tidak menunajal amr untuk merebut kekuasaan ya dari pemiliknya itu dari penguasa ya sudah melakukan kedua terhadap penguasa ataupun beruntakan kepada penguasa ila antarau kufran bawah kecuali kalau kalian melihat kufuran yang jelas-jelas ya kufuran yang jelas-jelas yang nyata ada dalamnya indakum minallahi burhan ya kemudian kita yang ini memiliki burhan bukti-bukti bahwa penguasa kalian telah kufur kepada Allah ya maka kalian yang ini boleh merebut kekuasaan tersebut tetapi dengan syarat yang ini tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar ya dengan syarat yang tidak menimbulkan yang ini malah petaka yang lebih besar ataupun kalau menimbulkan pertumpahan darah di sana sini ya darah kubusinya dengan nebah yang ditumpahkan maka ini tidak boleh ya tidak boleh untuk kemudian mengambil sikap ya terhadap yang di pemerintah sikap keras terhadap pemerintah maka kita bersabar dan kami juga berbayat kepada Rasulullah s.a.w. untuk mengatakan yang hak yang hak adalah yang hak dan yang batul adalah batul kami berada kami berat kami tidak takut kepada siapapun di jalan Allah tapi tidak takut terhadap kebencian orang yang membenci mutfakun alaih di sini diriwati oleh Bukhari wa muslim islam ada pun yang menjadi anggapan sebagian arah-arah yang menimpan dalam hal ini dalam menikapi ketaatan kepada wali al-amr dengan mengatakan bahwa bahasanya tidak diwajibkan bagi kita untuk taat kepada penguasa secuali apabila mereka istiqawah mereka berada di atas jalan yang lurus dengan seluruh lurusnya ya setelah tidak ada penimpangan penimpangan tidak ada korusi diantara mereka tidak ada nepotisme diantara mereka dan seterusnya maka dalam merupakan kesalahan dalam merupakan kesalahan merupakan pembahaman yang salah bahkan ini bukan termasuk dari syariat bagian dari islam sedikit pun bukan termasuk bagian dari agama Allah sedikit pun bahkan ini termasuk ini pembahaman khawarif ya termasuk ini pembahaman khawarif yang menuntut kepada penguasanya menuntut kepada pemerintahnya agar mereka ini bersih sebersih bersihnya lurus seluruh lurusnya tanpa ada penyelewengan sedikit pun tanpa ada penyimpangan sedikit pun di tengah-tengah yakni pemerintah yang di tengah-tengah penguasa karena ini menginginkan demikian sehingga disebutkan oleh para ulamak dalam buku yang ditarih buku sejarah para khulafa para penguasa khulafa rasyidin dan penguasa penguasa selanjutnya disebutkan anna rasyulan minal khawarif bahwa saja ada seseorang dari kelompok khawarif yang memberontak kepada Ali bin Abi Salib dan sebelumnya ini ya yang menibatkan tumpahnya darah salifatun rasyid Osman bin Hassan rasyidin 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 ada seorang di antara mereka jauh ila Ali mereka ini datang kepada Ali bin Abi Talib rasyidin 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 kemudian dia mengatakan kepada Ali bin nabi talib ya Ali ma dalun nas fa tegayyeru alika ya baga mana dungu manusia ini senapa yini manusia atur rasyidin mu ya mereka misalah droga atur halat mu ya tidak lagi taat kebadaan ya ma dalun nas fa tegayyeru alik ya walang ye tegayyeru ala Abu basur wama ya sementara di orang-orang sebelum sebelum kami ya manusia ini tidak pernah yang memang ya memberontak tidak pernah ya tidak minta hati ya awi bakar dan omar kata beliau dengan jawaban yang tegas ya bahwasannya orang-orang atau rakyat yang ada pada masa pemerintahan Abu Bakar dan uwar ana ana amt saya dan ya semisai itu itu para sahabat yang merupakan umat terbaik dari umat ini generasi yang terbaik dari umat ini ya sehingga wajar ya pemerintahan kemudian umar umat raja raja dalam keadaan aman dalam keadaan yang damai dan seterusnya karena rakyat mereka adalah orang-orang seperti saya dan ya para sahabat lainnya ya tidak ada kemukaran kemukaran ya tidak ada penipuan penipuan ya tidak ada yakni penipuan penipuan atau tidak ada yakni ya kemukaran kemukaran yang lainnya tersebar secara kerang-kerangan ya sehingga wajar saya ini Allah subhanahu wa ta'ala memilihkan penguasa yang terbaik bagi mereka ya sementara kata beliau ya warijali anta wa anta wa anta alif sementara orang-orangku orang-orangnya Ali bin bin atau rakyat beliau ya rakyat beliau anta wa anta alif engkau dan semisalmu ya itu orang-orang suarif dan semisal kalian ya yang sebenarnya ini ya memberontak kepada penguasanya yang sebenarnya ini menjatuhkan penguasanya ya dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan penguasa ya yang baik jika rakyat juga baik demikian pula sebaliknya Allah akan mendatangkan penguasa yang jelek jika juga beratiannya ini adalah arah-arah yang jelek sebab Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran dan demikian lah kami melangkat pemimpin ya ba'dah zalimina dari sebagian arah-arah zalim ya mengangkat pemimpin dari arah-arah yang berbuat zalim ya ba'dah atau sebagian lainnya ya dimana Allah subhanahu wa ta'ala diakibatkan atau disebabkan karena apa yang mereka lakukan sendiri ya dari jenis pada mereka atau tangan-tangan mereka sendiri ya ini adalah merupakan sunnah Allah subhanahu wa ta'ala ya dan sebaikan ya seorang 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 adalah merupakan cerminan dari rakyatnya kalau rakyatnya baik maka juga pimpinnya akan baik pula kalau rakyatnya ya buah maka pimpinnya juga akan akan jelek ya Zat Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran mengatakan Inna allaha la yubayyiru maa bikumin Hatta yubayyiru maa bianfusihin Meskipunnya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan merubah Keadaan Tidak akan merubah Nafis satu kuh Hatta yubayyiru maa bianfusihin Sampai mereka ini merubah Diri-diri mereka sendiri Kalau Allah subhanahu wa ta'ala Ya umat ini mau Memiliki pemimpin yang baik Pemimpin yang salah Maka hendaknya dia Memperbaiki Tidak akan diri-diri mereka Memperbaiki keluarga mereka Memperbaiki masyarakat mereka Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan pemimpin yang Salih Pemimpin yang diri baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan taufik dan hidayahnya Kepada kita semua Kepada yang ini penguasa kita Kepada yang ini rakyat Kepada kaum muslimin secara umum Agar mereka ini Kembali kepada agama Allah Menjalankan yang di Al-Quran dan Al-Sunnah Sesuai dengan pemahaman yang benar Yang didigai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah menonton! Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu ditanyakan, silahkan. Terima kasih. 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 Kapan seorang dinasihati secara langsung Atau ditegur Dan kapan dinasihati secara simpiran Ini melihat kondisi misalnya Situasi dan kondisi Kalau misalnya Orang yang melakukan yang dikemungkaran Merasa malu Merasa malu yang dikecilkan Jika ditegur di hadapan orang yang banyak Maka Cara dinasihati itu dengan Berdua Yaitu dengan Mengambil tangannya Kemudian mengajaknya ke tempat yang sepi Lalu dinasihati Jadi tidak dipermalukan di hadapan umum Karena ini bisa saja Menyebabkan ini tidak menerima nasihat Apakah disyariatkan untuk Mengikuti seorang yang Terjatuh dalam kesalahan Tanpa memberikan nasihat Terlebih dahulu Disyaratkan untuk Membaikuti seseorang yang Terjatuh dalam kesalahan Tanpa memberikan nasihat Terlebih dahulu Jadi perlu ada nasihat terlebih dahulu Jangan kepadanya Langkah kemudian ini Membaikuti ya Kalau ini ada masalahat Kalau ada masalahat Yaitu dengan Membaikuti tersebut Jadi dia akan sadar Bahwa saya telah dijauhi oleh Pemuslimin Saya telah dijauhi dari Ada saudara-saudara kami Harapun kau tidak ada masalahnya Maka tidak boleh Nengboikotnya Jadi ditempuh dengan cara Yang dilemah-lembut Atau dengan cara Dari hati ke hati Supaya dia Mendapatkan nasihat Selamat menikmati Selamat menikmati Apa nasihat ustaz Terhadap orang-orang yang Ingin Menegakkan syariat Islam Namun Sering Berlimo Apakah demonstrasi Dikenal Dalam syariat Islam Jadi Islam dimengenal Adanya demonstrasi Bahkan Termasuk berkara yang bongkar Jadi mencegah Kemungkaran Dengan kemungkaran Ya Kata Kata seorang penyair Barang siapa mencegah Kemungkaran Kemungkaran Maka seperti ini Dia mencuci tangannya Dengan air pencing Akhirnya Tidak ada Tidak ada Tetap bong Ya Tetap bong Ya Saib Ada pun Demonstrasi itu sendiri Ya Tidak Nyatanya Dibukan dari Islam Ya Merupakan Yang ini Ya Asalnya dari negeri barat Ya Melakukan demonstrasi Yang kemudian ditempu oleh Ya Sebagian Yang ini Kelompok-kelompok Islam Atas penamakan dirinya Yang ini Ya Kelompok Islam Dan yang pertama kali Melakukan demonstrasi Ya Jadi Kurau Yaitu Orang-orang khawatir Seperti Dilarangkan tadi Ya Yaitu Keluar Kemudian Mau pemerintahnya Siapa Osman Binaqan Ya Karena apa Osman Setelah melakukan Nepotisme Ya Banyak Apa Superdor Superdor Dari Keluarganya Ya Jadi kan Nepotisme Berlakukan Anggapan mereka Ya Sehingga Ini mereka Ya Berusaha Untuk Menjatuhkan Ya Menjatuhkan Ya Ini Pemerintahan Osman Binaqan Watiya Allah Sehingga Yang pada Hasilnya Terjadi Apa Yang terjadi Ini Pembunuhan Ya Terhadap Salifah Osman Ya Radiyallahu Ta'ala Amaran Apa yang harus Saya kerjakan Agar tidak Terjerumus Dalam Kemungkaran Ya Yaitu dengan Ilmu Dengan Menuntut ilmu Mempelajari Agama Allah Secara Dalam Sehingga Ini Bisa Mengetahui Bisa Membedakan Mana yang Hak Mana yang Batil Mana yang Maruf Dan mana yang Yang Bungkar Apakah Hukum Ziarah Kubur Hukum Ya Sunnah Ya Ziarah Kubur Allah Hukum Sunnah Mustahabah Ya Karena ini Mengingatkan Kita Kepada Kehidupan Akhirat Mengingatkan Kita Kepada Kebatian Sebaya Saya Melarang Kalian Untuk Ziarah Kubur Maka Danya Kari Berziarah Sekarang Ya Ba'innahu Ba'innahatudakirukum Al-akhirah Karena Ziarah Kubur Itu Mengingatkan Kalian Kepada Hari Akhirat Ya Itu Dengan Syarat Ya Ziarah Kubur Yang Disenakan Dengan Syarat Yang Tidak Sampai Melakukan Penjelisian Penjelisian Seperti Yang Dilarang Oleh Rasulullah S.A.W B'alubul Kubur Ya Meratap Dengan Cara Ini Memukul Bukul Pipinya Dan Merobek Ya Pakainnya Atau Kain Bajunya Ya Wada Bidak Wajah Dan Menyerah Dengan Seruan Seruan Jahiliah Ya Dan Tidak Pula Ini Melakukan Perkara Perkara Bidak Ya Seperti baca yasinan. Setiap cara kebur baca yasinan. Atau membaca Al-Quran di keburan. Ia termasuk ini perkara bidang yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baik. Sudah menjadi ketentuan dalam agama kita untuk taat kepada pemerintah. Pertanyaan apa? Kita masih tetap harus taat kepada pemimpin dari Rasulullah SAW? Iya. Siapa yang terpilih? Kita harus taat. Pemerintah yang sah. Ini kita wajib untuk mentaatinya selama memerintahkan kepada yang ma'rum. Bagaimana hukum mengikuti pemilu? Apa lagi untuk penguasa untuk memilih penguasa? Seperti yang kita telah ketahui bahwa demokrasi atau pemilihan umil itu adalah datanya dari selain Islam dari orang-orang barat atau dari orang-orang karyak. Kita tidak boleh ini mencontoh mereka sebabnya Rasulullah SAW. Man tasyabbah biqawin fahuwa minhum. Badan siapa yang menyerupai satu kaum maka mereka ini termasuk dari golongan mereka. Ya. Jadi merupakan ini produk orang-orang kafir, orang-orang barat. Yang ada dalam Islam yaitu syurah. Ya. Syurah yaitu ahlul halli wal adbi. Ya. Para umarak dan para ulama' berkumpul. Kemudian ini memilih atau menunjuk salah satu di antara mereka sebagai pemimpin. Ini yang ada dalam Islam. Sebagaimana Umar al-Mukhattab r.a. Ketika ini beliau ditikam oleh Abu Lu'lu al-Majusi. Beliau ini memilih beberapa orang sahabat. 6 orang sahabat. Ya. Untuk bermusyawarah di antara mereka. Untuk memilih salah seorang di antara mereka. Siapa yang berhak menjadi pemimpin. Ya. Ali. Kemudian Osman. Kemudian Abdul Rahman bin Auf. Ya. Kemudian Abdullah bin Azubir. Ya. Kemudian apa? Ya. Ya. Abu Ghaidah bin Zerrah. Dan satu lagi. Ya. Pemusyawarah. Ya. Dan selanjutnya kemudian masing-masing ini menyerahkan. Ya. Jadi jumlah mereka 6 orang. Kemudian ini menyerahkan apa? Pilihannya. Saat apa? Kepada. Uthman. Kemudian Ali. Kemudian Abdul Rahman. Ya. Jadi tiga sahabat saja ini menyerahkan pilihannya. Ya. Kepada Abdul Rahman. Kemudian Uthman. Kemudian Ali. Ya. Kemudian selanjutnya. Ya. Sisa tiga. Jadi yang lainnya ini mundur. Tidak mau jadi pemimpin. Jadi ada orang-orang sekarang ini semuanya yang mau jadi pemimpin. Ya. Mundur. Kemudian. Ya. Ketiganya ini berumbuk. Ya. Ya. Abdul Rahman mundur. Tidak mau jadi pemimpin. Ya. Tidak mau jadi pemimpin. Abdul Rahman bin Uth. Ya. Tidak mau jadi pemimpin. Ya. Tinggal dua. Ali bin Abi Talib dan Uthman. Ya. Maka Abdul Rahman bin Uthman dijadikan sebagai apa. Sebagai penengah. Di antara dua orang ini. Ya. Penengah. Lalu kemudian menanya yang ini kepada seluruh pemusulimin yang ada di Medina pada saat itu. Siapa kira-kira yang berhak yang pantas jadi pemimpin di antara dua orang ini. Semuanya yang ini mah memilih. Ya. Mendahulikan siapa. Uthman bin Affan. Radiallahu ta'ala. Baru kemudian setelah itu. Dibayat. Ya. Oleh Abdul Rahman bin Auf. Ya. Setelah itu kemudian Ali bin Abi Talib dan selanjutnya. Kau muslimin seluruhnya membayat. Uthman bin Affan. Radiallahu ta'ala. Jadi caranya mudah. Ya. Caranya ini. Cara syurah. Yang diajarkan oleh. Ya. Para sahabat. Rasulullah s.a.w. dan para sahabatnya mudah. Tidak perlu ya. Ya. Menghabiskan dana yang bermilyar-milyar. Ya. Tidak perlu ya. Bah. Lakukan perkara-perkara yang. Menyelusia ini syariat Islam. Apakah modul secara mutlak yang harus dilakukan dalam proses pembelian pimpinan. Semoga Allah warahmati ilmu dan umur anda. Ini saya jelaskan tadi. Caranya mudah. Caranya mudah. Tidak sulit. Afal lagi sepuluh menit. Jadi sebenarnya ibu cita tidak mengajak untuk. Agak-agak. Untuk kuih putihnya. Tapi inilah yang ini pembahaman atau akidah kami. Ya. Jadi jangan kemudian dianggapi bahawa. Salafin atau apa tanya. Ahli sunnah. Mengajak untuk. Walaupun tidak. Ya. Tidak. Kami tidak mengajak. Tapi. Kami berdawa bahawa. Apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Apakah di Indonesia atau di tempat-tempat lain. Ya. Dari demokrasi atau pemilih adalah. Perkara yang batin. Yang tidak ada dasar di dalam. Islam. Sudah hadis. Allahu alam suhab. Jadi kita jumpa sampai disini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apa yang tidak. Bagi pada. Sari hari ini. Kalau ada benar-benar yang terdekat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada ukuran dan keperangan yang terdekat dari saya. Adhan Allahu alayyakum ajumain. Jadi kita akhir sampai disini. Kalau ada dasar. Ya. Mungkin ada dari kanditnya. Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Terima kasih.